Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Maksudnya baru Unikal Gimanapun berada Pada Pagi ini Saya sampaikan selamat Bergabung di Universitas Pekalongan Pada tahun 2020 ini Sebuah kebahagiaan Bagi kami Kedatangan Anda semua Baik-baik saja ya di rumah masing-masing Selalu sehat, tetap Ceria mungkin Kebahan atau duduk Ataupun ambil jalan-jalan Silahkan Pada Kesempatan yang baik ini Sesuai dengan agenda Kami dari Panidia Property Unikal Tahun 2020 Akan menyampaikan Beberapa Poin Terkait persiapan Ataupun Hal-hal yang bisa saudara Nanti lakukan Selama Mengikuti Program Pengenalan Pergeruan Tinggi Unikal Tahun 2020 Sebelumnya mungkin Perkenalkan diri dulu Nama saya Mohamad Sikitaruna Saya Sebagai dosen Di Unikal Di Fakultas Ekonomi Di sebelah saya Ada Mas Imam Mas Imam itu Ketua Senat Mas Imam ya Yang kebetulan Ini Beliau diperpanjang Ketua Senat Masiswa Unikal Yang Semester Ini Semester berapa ini mas Semester Sepuluh Semester Sepuluh Sebentar lagi Selesai Beliau masih menyusun Skripsi Oh sudah selesai malah Berarti tinggal Sudah saja ya Mas Imam ya Sebenarnya Mas Imam tinggal Menunggu bersudah Tapi karena masih sayang Sama adik-adik Malbah Saya minta untuk Membantu Dan Alhamdulillah Beliau bersedia Nanti saya dan Mas Imam Akan Menyampaikan Poin-poin penting Yang sudah Harus disiapkan Mulai Hari ini Untuk Mengikuti kegiatan Pada Hari Senin Selasa Rabu Kamis Walaupun Jumat Nanti saya fokuskan Pada hari Senin saja dulu Karena hari Oh ya Lebih dulu mungkin saya sampaikan Properti Unikal Itu berlangsung Mulai hari Senin Tanggal 7 September 2020 Sampai dengan Tanggal 11 Yang masih Dari Jumat Dari 7, 8, 9, 10, dan 11 Tanggal 7 dan 8 Atau hari Senin Selasa Itu merupakan Properti Fakultas Yang didahului Nanti dengan Pembukaan Jadi nanti Jam 8 Acara Properti Unikal Akan resmi Dibuka oleh Bapak Rektor Universitas Bekalongan Tentunya Saya berharap Anda Stay tune di rumah Karena Kegiatan pada Tahun ini Kegiatan properti Pada tahun ini Itu dilaksanakan Semuanya secara Daring Secara online Jadi Walaupun Anda Di rumah Walaupun Mungkin sambil Ngapa-ngapain Saya kira Tetap Tetap Semangat Tetap Stay tune Mengikuti Kegiatan Program Pengenalan Perguruan Tinggi Untuk hari Senin Setelah Pembukaan Nanti Saudara Bisa Mengikuti Properti Dari Fakultas Nanti Insya Allah Secara Serentak Jam 9 Itu Selesai Pembukaan Adik-adik Mabah Bisa Masuk Ke Fakultas Masing-masing Melalui Metode Masing-masing Nanti Tiap Fakultas Memang Bisa Berbeda-beda Tidak Sama Metodenya Entah Itu Ada yang Menggunakan Live Streaming Seperti Semacam Ini Ada yang Juga Mungkin Menggunakan Metode Interaksi Tata Pemuka Lewat Zoom Cloud Meeting Lewat Google Meet Dan Serusnya Ataupun Mungkin Menggunakan Medsos Lainnya Dan Aplikasi Aplikasi Lainnya Saya kira Nanti Menunggu Arahan Dari Panidia Property Di tingkat Fakultas Masing-masing Berlanjut Hari Selasa Saya kira Masih Di lingkungan Property Fakultas Nanti Biasanya Juga Akan Dipecah Kembali Ke Prodi Jadi Di bawah Fakultas Ada Program Studi Saudara Saya yakin Sudah Memilih Prodi Yang Diharapkan Sesuai Dengan Keinginan Sesuai Dengan Cita-cita Dan seterusnya Nah itulah Nanti Pengenalan Prodi Akan Dilaksanakan Pada Hari Selasa Nah Selewat Itu Selepas Dari Hari Selasa Nanti Hari Rabu Kamis Jumat Kembali Kepada Property Unikal Property Unikal Nanti Sesuai Dengan Jadwal Nanti Akan Kami Bagikan Melalui Grup Telegram Ataupun Grup Di Pandia Pendamping Nanti Jadwal Mas Imam Itu Akan Banyak Memberikan Pengenalan Tentang Dunia Kampus Tentang Bagaimana Mahasiswa Harus Bisa Bersikap Mahasiswa Harus Melaksanakan Perkuliahan Tentang Bagaimana Metode Pembelajaran Dan Seterusnya Termasuk Nanti Bagaimana Saudara Bisa Memilih Tentunya Lebih Dahulu Mengenal Unit Kegiatan Mahasiswa Tadi Sudah Disampaikan Profil Dilayak Tadi Saya Lihat Dan Saya Lihat Juga Di Komentar Sangat Rame Sekali Tentang Bagaimana Saudara Nanti Melaksanakan Aktivitas Perkuliahan Itu Silahkan Bisa Banyak Belajar Dari Profkti Selanjutnya Untuk Hari Tadi Rabu Kamis Jumat Hari Jumat Nya Khusus Nanti Akan Kita Kemas Yang Namanya Inaugurasi Kalau Biasanya Anda Kenal Istilah Inaugurasi Malam Ini Nanti Masih Sama Ada Inaugurasi Cuman Malamnya Hilang Nanti Inaugurasi Dilaksanakan Pada Pagi Hari Dan Tetap Secara Online Jadi Saudara Memang Kami Harapkan Meminimalkan Kontak Dengan Kampus Saat Ini Sebagai 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 Kita Kita Ketahui Metode Pembelajaran Masih Semuanya Dikemas Dengan Daring Dan Nanti Inaugurasi Akan Dibawakan Oleh Saya Masih Diminta Untuk Merahasiakan Case Starnya Dulu Tapi Nanti Akan Ada Dijutan Dan Insya Allah Bisa Memberikan Sebuah Inspirasi Bagi Teman-teman Mahdi Semua Kira-kira Itu Garis Besar Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Sambil Jalan Mungkin Mas Iman Menyampaikan Sesuatu Terkait Dengan Apa Yang Bisa Adik-adik Mabah Siapkan Paling Tidak Hari Senin Ataupun Mungkin Hari Kemus Jumat Kira-kira Keris Besarnya Apa Oke Terima Kasih Untuk Waktunya Pertama-tama Saya Ucapkan Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Teman-teman Semua Ini Mahaswa Baru Sudah Dapat Kelompok Semua Jadi Seperti Ini Kita Sudah Membentuk Panitia Pendamping Yang Nantinya Akan Diberi Kelompok-kelompok Dan Mahasiswa Baru Masuk Kelompok Itu Nah Itu Gunanya Untuk Apa Itu Gunanya Untuk Nantinya Ketika Kalian Para Mahasiswa Baru Itu Menemui Sebuah Bingungan Ataupun Ingin Bertanya-tanya Soal Kampus Nah Itu Bisa Lewat Panitia Pendamping Dan Juga Mahasiswa Mahasiswa Nantinya Yang Kalau Cuma Lihat Profil Atau Apa Mungkin Masih Banyak Pertanyaan Nah Itu Nanti Bisa Disampaikan Lewat Panitia Pendamping Insya Allah Nanti Panitia Pendamping Juga Sudah Mumpuni Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Mahasiswa Baru Itu Dan Untuk Para Mahasiswa Baru Ini Nantinya Karena Properti Ini Daring Jadi Nantinya Diharapkan Walaupun Daring Tetap Mengikuti Dengan Tertib Jangan Sampai Di rumah Online Tapi Ditinggal Seperti Itu Tetap Mengikuti Karena Nantinya Ini Juga Akan Berguna Jadi Ketika Kalian Masuk Sudah Mulai Pembelajaran Di Kampus Itu Bingung Sudah Enak Seperti Mungkin Itu Baik Mungkin Saya Tambahkan Juga Dari Terangan Mas Imam Tentang Tadi Panitia Pendamping Jadi Dalam Pelaksanaan Properti Unikal Tahun 2020 Ini Nanti Teman Teman Mahasiswa Baru Itu Akan Masuk Ke Semacam Kelas Kelas Virtual Tentunya Kelas Di Dunia Maya Yang Atau Mungkin Kita Menyebut Mungkin Grup Kelompok Dan Setelah Setiap Grup Itu Setiap Kelompok Yang Nanti Tergabung Dalam Suatu Aplikasi Atau Metsos Ini Kita Gunakan Apa Ini WA Atau Instagram Nanti Yang Di Propakti Unikal Pakainya Wajab Jadi Ada Wajab Grup Yang Dibentuk Oleh Panitia Propakti Unikal Setiap Mahasiswa Nanti Masuk Kelompok Kelompok Grup Di WA Tersebut Nah Setiap Grup WA Nanti Akan Didampingi Oleh Panitia Yang Bertindak Sebagai Semacam Instruktor Ataupun Teacher Atau Guru Yang Nanti Bisa Banyak Memberikan Arahan Selama Kegiatan Properti Unikal Berlangsung Tidak Lupa Saya Sampaikan Di Grup WA Tadi Nanti Akan Juga Didampingi Oleh Dosen Tapi Dosen Nanti Sebatas Sebagai Pengawas Saja Sebagai Monitoring Saja Jadi Tidak Tidak Akan Banyak Memberikan Masukan Masukan Tapi Nanti Lebih Fokusnya Mendampingi Mahasiswa Dan Juga Panitia Pendamping Yang Nanti Sifatnya Aktif Itu Panitia Pendamping Yang Akan Terus Mengarahkan Memberikan Bimbingan Bimbingan Biasanya Nanti Terkait Dengan Penugasan Penugasan Nah Nanti Terkait Penugasan Inilah Yang Saya Kira Saudara Perhatikan Dengan Baik Karena Nanti Bisa Mempengaruhi Aktifitas Saudara Dalam Mendapatkan Hasil Berupa Sertifikat Property Begitu Ya Ada Sertifikat Property Yang Nanti Bisa Saudara Dapatkan Baik Sertifikat Property Unikal Maupun Sertifikat Property Fakultas Apa Itu Sertifikat Property Ya Sebuah Bukti Bahwa Anda Sudah Melaksanakan Kegiatan Program Pengenalan Perguruan Tinggi Dengan Baik Gunanya Apa Maksudnya Untuk Apa Sertifikat Itu Jangan Sertifikat Bapak Bapak Ibu Nanti Wakil Dekan Tiga Akan Banyak Menjelaskan Tentang SKPI Surat Keterangan Pasar Indonesia Bukan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Jadi Nanti Saudara Lulus Itu Tidak Cuma Dapat Ijazah Tapi Dapat Surat Keterangan Yang Mendampingi Ijazah Bukti Bahwa Anda Telah Banyak Melakukan Kegiatan Kegiatan Non Akademik Maupun Akademik Pendukung Lainnya Itu SKPI Nah Properti Itu Bagian Dari Kegiatan Yang Nanti Sertifikatnya Dapat Diakui Di SKPI Selain Itu Nanti Sertifikat Properti Biasanya Berguna Bagi Teman-teman Mahasiswa Yang Akan Mengajukan Beasiswa Seperti Yang Mungkin Di Profil-profil Unikal Di Beberapa Profil Fakultas Ada Beberapa Beasiswa Yang Bisa Diraih Didapatkan Oleh Mahasiswa Unikal Salah Satu Persyaratan Utamanya Adalah Nanti Biasanya Akan Muncul Memiliki Sertifikat Properti Atau Pernah Mengikuti Kegiatan Properti Buktinya Apa Ya Sertifikat Tadi Itulah Pentingnya Sertifikat Properti Artinya Kenapa Saya Tekankan Supaya Saudara Tidak Nanti Mengira Bahwa Properti Itu Tidak Ada Gunanya Enggak Saya Kira Sangat Penting Sebagai Sebuah Bentuk Wujud Bagaimana Kita Menginginkan Mengenal Dengan Lebih Baik Lembaga Yang Dimasuki Lembaga Yang Nantinya Akan Bersama Sama Dengan Saudara Semua Menggapai Masa Depan Menggapai Cita-cita Jadi Saya Kira Arti Penting Nanti Properti Dan Juga Sertifikat Itu Bisa Saudara Pahami Dengan Baik Yang Berikutnya Tentang Penugasan Nanti Penugasan Penugasan Akan Banyak Menggunakan Tadi Saya Katakan Panitia Pendamping Ataupun Melalui Grup WA Untuk Hari Senin Ini tugasnya Mungkin Perlu Saya Bacakan Dari Satatan Yang Saya Miliki Nanti Diminta Untuk Menyiapkan Ribon Foto Nanti Mungkin Jam 10 Atau 11 Ke Hari Ini Akan Disampaikan Melalui Grup Telegram Mahasiswa Seperti Apa Penugasannya Teknisnya Bagaimana Karena Itu Nanti Akan Menjadikan Atau Akan Dijadikan Sebagai Bahan Atau Unsur Penilaian Bagi Mahasiswa Baru Itu Yang Untuk Hari Senin Tugas-tugas Berikutnya Nanti Secara Bertahap Akan Diberikan Setelah Properti Fakultas Karena Setelah Ini Itu Diharapkan Dari Panidia Properti Fakultas Masing-masing Juga Memberikan Pembekalan Melalui Media Masing-masing Jadi Saya Selalu Berharap Media Streaming Semacam Ini Ada Tapi Enggak Semuanya Kasian Kasian Juga Tadi Di Komentar Nanti Kutanya Habis Dan Seterusnya Begitu Padahal Dari Pemerintah Katanya Mau ada Bantuan Belum Ada Bantuan Tapi Jangan Khawatir Nanti Di Unikal Tetap Saudara Akan Mendapatkan Fasilitas Yang Terbaik Yang Bisa Kami Berikan Kalau Yang Sudah Melaksanakan Aktivitas Perkilihan Dengan Baik Nanti Akan Banyak Kami Sampaikan Melalui Sharing Pengalaman Dari Teman-teman Mahasiswa Mampu Nanti Teman-teman Alumni Mas Imam Apa Yang Sudah Dirasakan Dialami Dinikmati Oleh Teman-teman Mahasiswa Mampu Alumni Nanti Juga Bisa Saudara Terima Dengan Sebaik-baiknya Saya Gila itu Mungkin Mas Mampu Datang Sebelum Kami Akhiri Silahkan Ada lagi Cukup ya Jadi itu Hati-hati Mabah Semua Dimanapun Berada Mohon Dipersiapkan Dengan Sebaik-baiknya Oh ya Saya lupa Tadi ya Menggarisbawahi Tetap Nanti Hari Senin Itu Bergabung Dengan Streaming Youtube Unikal Untuk Mengikuti Upacara Pembukaan Yang Akan Dibuka Oleh Pak Rektor Langsung Dan Tidak Lupa Tetap Menggunakan Seragam Ataupun Aksesori Yang Sudah Di Amanatkan Oleh Panitia Karena Nanti Di Tribun Itu Kan Nanti Juga Akan Dibatasi Uploadnya Sampai Pukul Berapa Nanti Di Grup Telegram Akan Lebih Banyak Dijelaskan Oleh Teman-teman Panitia Unikal Itu Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Kalau Nanti Mau Bertanya Bisa Melalui Grup Panping Yang Nanti Nanti Di Grup Panping Silahkan Banyak Bertanya Nanti Akan Kami Segera Mungkin Jawab Dan Konsultasikan Dengan Banyak Pihak Terkait Dengan Jawaban Jawab Yang Dibutuhkan Jawaban Yang Sekirah Langsung Dijawab Oleh Panitia Yang Mungkin Kalau Terkait Dengan Pelaksanaan Property Baik Saya Kira Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Silahkan Kembali Melanjutkan Aktivitas Di Minggu Pagi Yang Ceria Ini Sambil Rebahan Boleh Sambil Jalan-jalan Ke Pantai Ya Sebisa Mungkin Jalan-jalan Virtual Sajalah Lihat Foto-fotonya Boleh Itu Semoga Tetap Sehat Saya Akhiri Saya dan Masiman Menampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih